Shalom Sobat BMTV dimanapun kalian berada kembali lagi di program Menang Menuju Terang Di episode lama lagi kalian udah liat kan di thumbnail sama di judulnya Tentang apa sih? Gampang tersinggung Itu sebenernya Tuhan atau Iblis menuduh Nah ini satu pertanyaan yang Karena Rossi ini adalah orang yang sangat kecil dan orang yang sangat memperhatikan hal-hal kecil Jadi sering melontarkan pertanyaan gitu kan sama orang-orang Dan ketika ditemukan sama orang-orang responnya itu sangat banyak Ada yang respon itu ketika aku melontarkan banyak pertanyaan Itu ada yang oke aku harus berubah, aku harus mengerjakan ini, aku harus mengerjakan itu dan lain sebagainya Tapi ada orang yang kayak oke aku udah gini-gini loh dan lain sebagainya Sampai akhirnya marah-marah gak ketolongan gitu lah Ada juga yang sampai kepahitan gitu kan Nah di episode kali ini Rossi gak akan sendiri balik lagi sama orang yang sangat terkasih Kita bersama Dinda hari ini Halo Boleh siapa Sobat BMTV dulu Hai Sobat BMTV yang dikasih Tuhan Ya hari ini karena ngobrol sama Dinda ini kan menarik banget ya Sangat seru gitu Kayaknya akan sering-sering diundang sih Nice Oke jadi ini kalau tadi Rossi cerita gitu kan tentang Rossi ini kan orang yang sangat detail Orang yang pokoknya apapun kecil-kecil itu pasti tak pastikan sampai selesai gitu Sampai semuanya itu pasti Jadi hampir kayak hidupku itu Itu apa ya Bikin orang risih gitu karena banyaknya pertanyaan Nah hidupku itu harus sampai dapat sampai puas gitu kan Jadi ketika ada banyak pertanyaan yang dilontarkan itu banyak orang yang merespon gitu kan Ada yang responnya baik nih oke berubah gitu kan Oke terima tegurannya Terima setiap kritikannya Lalu akhirnya berubah Tapi ada juga nih Tipe yang kedua ini yang Aku mau angkat dari ini Karena ada banyak orang yang masing-masing Kayak aku sebenarnya udah bekerja keras Tapi kok masih kurang aja sih sama Rossi ini gitu Nah itu sebenarnya aku Kalau dari aku pribadi gitu kan Pengennya ada sesuatu yang baik Yang dialami sama orang ini Supaya orang ini tuh Ya lebih baik ya bertumbuh gitu Tapi sebenarnya Bagi orang ini gitu kan Ini yang aku mau Tanyakan sama Dinda Sebenarnya Lewat apa yang tak sampaikan sama orang ini Sebenarnya Tuhan negur atau iblis menuduh sih Wah ini kan Berat Nah ini Bagi aku kan itu sesuatu yang baik Tapi kan bagi orang tersebut Belum tentu gitu kan Bagi dia mungkin Iblis sedang nuduh dia Dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan Ataupun Tuhan sedang negur dia Dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan Nah kalau menurut Dinda gimana nih Oke Ini kayak ini ya Kita membattle kan antara Tuhan dan iblis Aduh Tidak gitu Karena Tuhan menegur atau iblis menegur Menuduh Yang pertama adalah Kalau menurut aku ya Ros Iblis itu memang kerjaannya nuduh sih Kita kayaknya mesti clear di depan dulu ya Nah gelarnya dia aja pendakwa gitu Kalau di sebuah pengadilan gitu kan Si iblis ini kan memang kerjaannya pendakwa Dia memang perannya itu mendakwa Jadi kadang-kadang gak usah lewat Lewat apa ya Lewat peristiwa sehari-hari aja gitu ya Orang diem aja di kamar aja bisa tertuduh gitu Dengan apa yang dia lakukan gitu kan Sebenernya gak butuh rosi Untuk menuduh seseorang Apa itu kayak apa gitu ya Menuduh-nuduh Gitu Memperbaiki kita Bahkan mungkin bisa bukan cuma kerjaan ya Bukan masalah kerjaan gitu Bisa kesnya Apalah dalam satu pelayanan Perjalanan hidup gitu ya Terus tiba-tiba ada mentor kita Atau ada leader kita yang memanggil kita Terus dia kasih tau gitu Eh kamu loh, kamu tuh salah di bagian ini Ini, ini, ini Oke Menurut aku justru ketika seseorang ini ngerti Kalau hidupnya itu dikasihi gitu ya Dipantau gitu ya Dia akan punya respon yang benar Dan hasilnya kayak yang dibilang rosi tadi Hasilnya ya akan baik gitu Akan, oh aku mesti bagian ini, bagian ini gitu Tapi ya karena ada yang namanya spirit of offense gitu ya Kalau aku bilang ini udah spirit sih menurutku gitu Yang bisa menumpangi seseorang Yang bikin matanya dia, hatinya dia, telinganya Itu jadi gak beres gitu Jadi ya itu jatuhnya akan tersinggung gitu Ketika ditegur Dan aku pun pernah mengalami itu gitu Aku pernah ada di dua sisi gitu ya Satu sisi jadi orang yang bagiannya menegur itu tadi ya Yang bagiannya Sebenernya sih menurut aku itu aku biasa aja gitu Cuman pengen tanya aja Atau cuman pengen kasih tau Ini loh yang salah tuh sebelah sini Mesti diperbaiki gitu Tapi ternyata Sampai di telinga dan hatinya orang yang tertegur ini gak sama gitu Jadi maksudnya jadi Bener, maksudnya gak tersampaikan Gara-gara tersinggung gitu Dan aku pernah juga Jangan dikira kalau sudah di Jadi narasumbernya Menuju terang ini Terus jadi flawless Gak pernah punya salah gitu Enggak juga Aku juga mengalami waktu dimana aku tersinggung gitu loh Ini apa sih orang Aku loh udah kerja Kok masih ditanya-tanya Di salah-salahin gitu ya Aku pernah ada di posisi itu juga Dan ternyata Setelah aku merenung Dan itu tentunya butuh proses yang panjang ya Untuk mengerti ini bukan tuduhan dari iblis Tapi ini adalah teguran dari Tuhan yang Teguran yang membangun Itu butuh proses panjang gitu Untuk aku memiliki Apa ya Respon yang benar Terus untuk Overcome apa ya Memenangkan diriku dari ketersinggungan Itu memang butuh waktu panjang sih ya Kayak gitu Jadi kalau ditanya apakah ini tuduhan dari iblis Ya iblis itu kerjaannya nuduh Gak usah lewat orang pun Dia akan selalu melakukan tugasnya gitu Jadi bisa aja teguran yang dari Tuhan ini Ditumpangi Jadi kamu merasa itu iblis yang sedang Menuduh dan mengintimidasi Padahal kalau matanya benar Telinganya benar Hatinya benar Ini adalah teguran yang membangun Dan bikin kita jadi lebih baik Kayak gitu Ini benar banget sih Karena memang tugasnya iblis itu kan nuduh ya Nah tapi ini ya Kalau kita mau masalah tersinggung Sebenarnya Tersinggung itu apa sih yang diserang gitu loh Oke Kalau aku bilang Tersinggung itu Main banget di perasaan Oke Nah Ini orang mesti hati-hati banget Buat orang-orang yang sensitif Oh my god Apa namanya sensitifitas ini menurutku Kayak issue sih Terus kayak gitu Orang yang Oke kita pakai bahasa yang paling enak aja Yang paling common Baper Waduh Kebawa perasaan Benar Orang yang gampang kebawa perasaan ini Musuhnya pasti akan itu Tersinggung Tersinggung Benar Jadi orang baper Itu Jangankan dengan wajahnya Rosie yang garang ini Kebetulan kan Dinda Rosie ini kan terlahir Waduh Dengan karunia Apa ya Dengan kasih karunia punya wajah yang Kita diem aja dikira marah Oke Benar sih Iya gak sih Iya ya Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya Orang-orang mengira marah Waduh sebenarnya gak marah gitu Orang-orang yang terlahir dengan tone tinggi Tone keras Benar yang ngegas kalau ngomong gitu kan Itu Kalau ketemu sama orang yang baper Orang yang gampang terbawa perasaan Kita ngomong biasa aja Kalau orang baper Itu akan dimasukkan ke hati loh Oke Benar Kayak Kok dia gitu sih sama aku Aku punya salah apa Aduh Aduh Tuhan Aduh Kasian banget hidupnya Maksudnya Capek loh Kalau kamu jadi orang gampang tersinggung Orang yang baperan gitu ya Padahal baper tuh sebenarnya gak salah sih Kalau buat aku ya Buat aku pribadi ya Orang baper tuh gak salah Maksudnya kan ada orang-orang yang Perasaannya tuh lebih lembut Lebih sensitif Kalau kita bilang lah Sensitif gitu Orang sensi Itu sebenarnya Dia gift juga gitu loh Buat bisa lebih Pekas sama sekeliling Kayak merasakan Apa yang orang lain alami Lebih gampang kayak Merasakan Misalnya lagi ditegur gitu ya Lagi ditegur Orang terus kayak Oh Aku nih yang salah nih Oh mesti aku perbaiki nih bagian sini Kayak gitu Jadi menurut aku Tergantung dari Gimana caranya kita Nerima dan Apa yang diserang Sama ketersinggungan ini Jelas banget perasaan Jadi mainnya tuh di jiwa lah pokoknya Iya di jiwa Emosi Iya bener Bener Apa sih Bisa di aduk perasaannya gitu Oke Nah ini kalau kita ngomong masalah perasaan gitu kan Kalau tersinggung kita gak ngomong masalah perasaan Di alkitab ini ada gak sih orang-orang yang baper gitu Ini apa ya Main perasaan gitu loh Oke 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 Karena kebiasaan orang tersinggung itu kan Kayak yang Belum apa-apa udah marah Tuhan gitu-gitu kan Oke Gak terima gitu kan Ada gak nih di alkitab Kepo nih aku nih Oke oke Ada gak di alkitab ada sih aku rasa ya Oke aku teringat sama kisahnya Ini aja deh manusia pertama dulu deh Oh Adam dan Hawa ya Oke sama leluhur kita yang satu ini Adam dan Hawa Ingat kan kisahnya Adam dan Hawa Habis makan buah pengetahuan Yes Gak harus dibuka ya ayatnya ya Pasti semua tau lah ya kisah ini Nah Waktu mereka sembunyi Nah itu sembunyi dulu kan sebenarnya Itu mereka udah tertuduh duluan kan Belum ada yang nanya nih Mereka udah sembunyi duluan itu kan sebenarnya indikasi Mereka tau kalau mereka salah Udah sembunyi duluan kan Udah berusaha bikin Apa baju dari Cawat dari daun Cawat dari daun Nah waktu Tuhan Baru mendengar langkah kaki Belum pakai ekspresinya Rosy atau Dinda Belum pakai tone tinggi Karena kebetulan ini contohnya gampang nih Saling berhadapan contohnya Ini belum pakai tone tinggi nih Belum pakai ekspresi apapun nih Baru langkah kaki Itu mereka udah ngumpet Nah ini sebenarnya kan indikasi dari mereka tertuduh kan Ini bukan di belis menuduh loh ini Belum Terus habis gitu Tuhan nanya Kamu dimana Kenapa kok sembunyi Dimanakah engkau Iya kan Kamu dimana Ngapain ngumpet Nah ketahuan lah Wah aku nih habis makan buah Jadi mau Oh kamu Kan dia bilang Aku ngumpet karena malu Aku pokoknya membahasakan dengan gampang aja ya Alkitab Nanti teman-teman bisa buka sendiri deh Apa kisahnya Terus aku ngumpet karena aku malu Nah Tuhan tanya Kamu tahu kalau kamu telanjang Kamu makan ya buahnya Terus apa aja yang mereka lakukan Yang pertama Adam dulu nih Loh Hawa nih loh Perempuan yang kamu tempatkan di dekatku nih loh Yang ngajarin makan gitu Terus si Hawa gantian Ular tuh loh yang bikin aku makan Nah salah-salahan duluan nih Kan itu gara-gara mereka sensi kan Gara-gara mereka udah tersinggung duluan gitu Si Adam tersinggung nih disalahin Dia bilang Ya bukan aku yang salah Nih Hawa nih yang salah Cari alasan lah dia Biasanya kalau tersinggung Itu temannya cari alasan Oke Tersinggung cari alasan Relate Gitu kan Jadi kayak tadi Kok kerjaannya belum selesai Lah aku udah ngerjain banyak lah Itu kan udah cari-cari alasan Padahal emang ya Belum selesai aja kerjaannya gitu Mohon maaf ini Gitu Nah terus Gantian si ular yang disalahkan Kayak gitu kan Ini case Orang baper dan sensi Tersinggung di Alkitab Yang berikutnya adalah Kain Habel Dapet nih Nurun nih dari mamanya Oh iya bener sih Ke anaknya Iya 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 Gitu Dan aku yakin Tersinggung ini adalah Tersinggung Sensi Baper Itu adalah buah dari dosa Jadi ini sebenarnya Sebelum kita ngomongin lebih banyak Aku percaya bahwa rasa-rasa yang demikian ini adalah Buntut dari manusia jatuh ke dalam dosa Oke Gitu Karena kan manusia pertama Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa Sebelum mereka makan buah pengetahuan Dan melanggar perintah Tuhan itu Mereka gak ngerti rasa Tersinggung apa mereka Mereka taunya happy-happy aja Menikmati kasih Tuhan Bercengkerama dengan Tuhan Menikmati taman Eden dengan segala kelimpahannya Once mereka jatuh ke dalam dosa Mereka ngerti Tersinggung Membela diri Playing victim Terus cari alasan Itu kan buah dari dosa Sebenarnya Buntutnya kan Sebenarnya gitu Nurun nih ke kain habil Case apa Case kain membunuh habil Waktu kain bunuh habil Tuhan tanya Dimana adikmu Tuhan baru nanya nih Tuhan belum ngomong apa-apa Sama kan kayak tadi si Adam Hawa Tuhan nanya Adikmu dimana Apa coba dia jawab Dia bilang Emangnya aku nih penjaga adikku Emangnya aku neni Langsung terwakil ya Langsung terwakil ya kainnya Emang ini Sensi bang Terwakil sih Aku yakin nadanya kayak gitu Kayak gitu kan Orang kalau sensi biasanya Nadanya udah naik-naik gitu Marah lah dia Baper Loh aku loh Aku kan bukan penjaga adikku Baper lah dia Dan dari dua case ini aja Ros Menurutku Itu gini ya Orang kalau Tersinggung Baper Terus Apa namanya Apa tadi Sensi Sensi gitu ya Orang marah duluan Baru ditanya udah marah duluan Mohon maaf nih Biasanya Justru dia melakukan kesalahan Oh wow Biasanya Wow Memang ada sesuatu yang salah Dengan hatinya Wow Maka dia marah Maka dia marah Kalau hatimu benar Kamu gak perlu marah Yes Terus Tapi kalau kita tersinggung Biasanya Itu malah ada yang salah Itu malah ada yang salah Di hati kita Wow Dan itu hati nurani kita Udah teriak duluan Wow Karena kita salah Hmm Ada satu case lagi Tapi ini beda Case nya Menurutku Ini satu case yang aku kepikir Waktu kamu nanya Case nya adalah Si Elia Nabi Elia Habis dia ada di Karmel Kisahnya dia di Satu Raja Raja 19 18 nya kan dia Menghadapi 450 Nabi Baal Bisa paling tersohor lah Yang mengembalikan Orang Israel ke Tuhan Yang dia battle Sama 450 Nabi Baal Ini Alahnya siapa nih Yang bakalan datang Buat menyambar Persembahan kita Gitu kan Menang lah dia Kan itu singkat cerita Dia menang Terus dia sembelih 450 Nabi Baal Itu di sungai Itu ya Itu The great story Bayangin Elia Yang habis Barusan memenangkan Pertandingan terbesar Yang disaksikan Oleh orang-orang Israel Cuman terpaut Satu pasal Di Satu Raja Raja 19 Kita akan menemukan Elia itu pengen mati Lucu banget kan Menurutku itu cerita Yang agak Somehow lucu Tapi memprihatinkan Dia habis Menangin battle besar nih Ya bukan dia Tuhan Bersama dengan Tuhan Tapi kan ini Menang banyak nih dia Dia bisa membuktikan Bahwa Allahnya nih Allah yang hidup Selang berapa waktu Dia takut Dibunuh sama Isabel Karena Isabel kan bilang Kurang ajar banget nih Si Elia 450 Nabi Baal Gue ini dibunuh Gitu kan Gue gak tau sih Kayak gak ngerti sih Mungkin gitu ya Bahasanya Isabel Misal-misal Misal-misal Sorry ya Biar gampang aja Kurang ajar banget nih Si Elia nih Nabi Baal gue dibunuh nih Pokoknya jangan sebut Aku Isabel Kalau aku gak bunuh Si Elia gitu Kalau kalian baca Di ayatnya itu Kau gak Waktu itu Si Elia menyendiri Dan dia ngomong Udahlah Tuhan aku mati aja lah Habis menangin battle Dan dia tau Kalau Tuhan ini adalah Tuhan yang hidup Bisa-bisanya dia pengen mati Dan kamu tau gak Apa yang dilakukan Tuhan Tuhan kirim malaikatnya Buat kasih dia roti Sama air Jadi waktu dia baper Pengen mati Sebenernya dia tuh Cuma kecapean aja Habis battle Wow Kadang waktu kita sensi Iya Waktu kita baper Kita deh Gak usah orang lain Kita Sebenernya deep down In our heart tuh Kita lagi capek Dan kita butuh Tuhan Wow Dan di perikub ini Waktu si Elia pengen mati Ini Terus dikasih roti Sama air Tau gak di ayat paling bawah Ngomong apa Nanti teman-teman harus baca ya Di paling bawah Satu Raja Raja 119 Perikubnya ngomong gini Setelah dia makan Dan minum Dan kekuatannya kembali Dia berjalan 40 hari 40 malam Ke gunung Keren banget kan Ketika orang tuh udah sadar Dari kebaperannya Jadi tadi Waktu kita nerima teguran Kita nerima sesuatu Yang gak baik dari luar Kalau kita waras Sikap hati kita bener Kita bisa overcome itu Dan kita bisa melakukan Banyak hal yang lebih besar Waktu tadi orang kamu tegur Kalau dia nerima teguran Kamu dengan baik Dia bisa jadi orang yang ekselen Yes Jadi spirit of offense Even more than me gitu ya Yes Aku percaya banget sih Spirit of offense Kalau ditangani dengan baik Dia jadi spirit of excellence Wow Wow Spirit of offense Kalau ditangani jadi spirit of excellence That's our code Iya kan Kalau misalnya kamu Ditegur Iya iya bener-bener Kalau ini ngomong masalah kerjaan ya Tadi case-nya Kalau kamu ditegur Kamu nih mestinya Kayak gini loh Kayak gini Kayak gini Ada pilihan Pilihannya kamu tersinggung Terus kamu marah Atau paling lebih parahnya lagi ngilang Atau kamu Oh jadi aku salah Di bagian ini Fine Aku perbaiki ya Nah waktu kamu bilang Aku perbaiki ya Dan kamu perbaiki dengan sangat baik Bahkan lebih baik dari ekspektasinya Rosie Ya kamu jadi excellent Wow Kayak si Elia nih Jalan dia 40 hari 40 malam Oke Lanjut Belum selesai ceritanya Nih Si Elia Aku berharap waktunya cukup ya Buat aku ngomong Oke I will make it fast gitu ya Nah waktu Di periko berikutnya Jalanlah dia 40 hari 40 malam Dari Carmel ke Horeb Sampai di Horeb Ada cerita lucu lagi nih Ditanyalah sama Tuhan Apakah kerjamu disini Hai Elia Nah Offense gak tuh Dia habis menangin peperangan loh Terus habis jalan 40 hari 40 malam Tuhan nih pake nanya lagi Apa kerjamu disini Mungkin Kalo aku jadi Elia Lu gak liat gue yang main Kamu gak liat pake nanya Sok-sokan lagi nanya Ngapain gitu Mungkin ya Oke Disitu Kalo kalian baca Di 1 Raja 119 Elia nih jawab Siang malam aku berjuang Tuhan Orang Israel tuh Meninggalkan perjanjian denganmu Tinggal aku seorang diri Orang-orang Israel tuh udah pergi semua Cuman aku Tuhan Yang ada disini Yang masih sayang sama Tuhan Gak tau sih Elia akan sealay aku Atau gak Enggak sih kayaknya sih Tapi ini biar mendengar kita Lebih memahami gitu ya Aku suka Ini sih Suka membayangkan Alkitab tuh kayak gitu Oke oke Si Elia bilang nih Siang malam Tuhan aku kerja Orang-orang Israel tuh loh Ninggalin Tuhan semua Cuman aku yang ada disini Yang lainnya Nabi Baal Tuhan gak tau nih Aku habis nyembeli 450 Nabi Baal Mungkin dia akan jawab kayak gitu Tapi Tapi Tau gak Dua kali Tuhan tanya kayak gitu Apakah kerjamu disini Hai Elia Dua kali loh ditanya sama Tuhan Dan dia jawab hal yang sama Dan gak salah sih Ros Jawabannya Memang itu yang dikerjain Elia Memang Elia bekerja keras waktu itu Tapi ternyata Yang dimaksud Tuhan tuh bukan itu Gitu loh Terus akhirnya Singkat cerita Kita bisa nemu disitu Tuhan tuh ada di angin sepoi-sepoi gitu Intinya Waktu Elia bingung Apa sih Apa ya Waktu dia tantrum gitu Sama keadaannya Waktu dia Lagi Aku gak tau sih Tantrum tuh bahasa paling tepat Atau bahasa Jawa itu Gregelly Apa sih Iya sih Tantrum Iya sih Tantrum Iya Waktu dia tantrum sama keadaannya Tuhan tuh cuma mau bilang Elia Dan lucunya adalah Lucu banget Tuhan tuh habis gitu Bukannya Tuhan tuh menanggapi kondisinya Elia Tuhan tuh bilang Yuk kamu bangun abis ini Kamu urapi Ada yang namanya ini Kamu harus urapi Terus aku masih sisain orang-orang Israel Yang masih setia sama aku Wow Jadi Ya kita gak akan pernah menang lawan Tuhan Iya sih Ya siapa kita coba Jadi waktu kita Tuhan Aku loh udah capek Aku loh ngerjain ini itu Gini gitu Tuhan gak peduli Oh sorry Bukan berarti Tuhan gak peduli sama kondisimu ya Aku disclaimer duluan ya Bukan Tuhan gak peduli sama kelelahan Bukan itu Tapi gini Waktu kita gak fokus sama kebaperan kita Tuhan tuh udah sediakan rencananya dan pertolongannya Yes Kuncinya Gak boleh baper Yes Kalau kita baper Kalau kita sensi duluan pas ditanya sama Tuhan Yes Entah lewat Tuhan Atau lewat audible Atau lewat rosi-rosi yang ada di sekeliling kita Lewat pemimpin kita Mentor kita Lewat orang-orang di sekeliling kita Sebenernya Dalam perbendaraan Tuhan tuh Tuhan udah sediain jalan luarnya Tuhan udah sediain kekuatannya untuk kita menghadapi itu semua Yes Even kalau caranya kita menanggapi benar kita bisa jadi orang excellent itu tadi Gitu Jadi Case-nya ada ya Itu tadi sih salah satu case-case yang menurutku Yang terlintas aja sih di benakku Jadi disetuju banget ya Karena Ini sebagai penutup aja ya Jadi Pernah satu kali nih rosi ngalami yang namanya Ini dateng Jadi sebenernya aku tuh bukan orang yang selalu perfect di setiap Aku tuh pernah yang ngalami baper gitu kan Meskipun kalau orang ngerti aku tuh cuek dan lain sebagainya gitu kan Ini cuek itu karena aku sudah melalui baper-baper di masa lalu Gitu kan Percaya Jadi ada satu kali ada salah satu orang ngomong kenapa aku ada disini Jadi kenapa aku ditaruh di posisi ini Oke Itu karena aku lemah You know what Aku dibilang lemah loh bro Aku dibilang lemah Karena Ya gak tau kenapa dia bisa bilang aku lemah gitu kan Tapi Satu kali memang aku tuh kayak yang nangis senangis-nangisnya Karena loh Aku udah mengerjakan ini aku udah mengerjakan itu dan lain sebagainya gitu kan Tanpa sadar ternyata ketika aku cross-check Ya memang ada beberapa papat Ada beberapa papat dalam kehidupanku tuh memang aku lemah disana Tapi memang it's all about our choices gitu loh Itu semua pilihan kita Kalau memang kita memasukkan satu perkataan itu dalam kehidupan kita Sebagai satu hal yang membangun Itu jadi kita hari ini gitu loh Sampai hari ini aku terima banyak teguran itu ya Itu yang menyakiti sekalipun Enggak akan yang namanya aku tuh baper Karena apa aku sudah mengalami di masa lalu Bahwa Memang Sesuatu diizinkan Tuhan terjadi itu Bukan untuk membuat kita down Justru itu membuat kita bangkit gitu loh Aku setuju banget sama apa yang dikatakan Dinda Memang kita tuh gak boleh baperan dulu Kita harus ngerti dulu kenapa perkataan itu dateng sama kita Jangan-jangan memang kita itu bener Kayak gitu Jadi kita harus berbenah dan akhirnya Ya itu tadi spirit of excellence gitu loh Aku merasa bahwa ini sebuah hal yang Tuhan kasih ke kehidupanku Dan ini sebuah hal yang harus aku pertahankan ke depan gitu loh Memang jangan baperan, jangan tersinggungan Jadi yang terakhir nih Dinda mau kasih pesan apa buat sobat BMTV Setelah itu kita tutup Oke terakhir ya Pesan buat gini Teguran maupun tuduhan dari Iblis itu tadi Aku cuma mau men-highlight ini aja sih Itu akan selalu datang dalam kehidupan kita Dalam bentuk apapun Karena itu memang cara Tuhan untuk mendidik dan mendewasakan kita Jadi kita gak akan pernah bisa lari dari yang namanya Teguran, didikan Atau mungkin itu tadi tuduhan Ataupun apapun istilahnya dan apapun bentuknya Nah yang perlu kita siapkan adalah diri kita Kita mau offense terus remuk Atau mau menerimanya dengan benar terus jadi excellent Itu pilihan Itu balik kepilihan kita Dan kita mesti percaya bahwa orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kita Leader kita Rosi-rosi kita itu tadi Rosi-rosi kita itu tadi Itu ditaruh Tuhan buat membentuk kehidupan kita Jadi please Hentikan bapermu Dan oke kamu jadi sensitif Boleh Aku bilang boleh kamu jadi orang sensitif Tapi manifestasi dari kesensitifitas kita itu mesti beda Jadi orang sensitif itu mesti jatuhnya peka Oke Oh aku mesti berubah nih Aku mesti berubah Terus kalau Oh aku dengan aku sensitif Jadi aku punya belas kasihan kepada orang lain Gitu Bukan kita tantrum terus kita Jadi rebel Jadi orang yang Bedal Apa sih? Ya rebel itu lah Jadi orang yang itu tadi Ya itulah Apa sih namanya? Kamu pengen keluar Ya ya Ditegur ngilang gitu Jadi ya itu Jangan baparan Tapi yuk jadikan semua Yang masuk ke dalam hidup kita itu Jadi sesuatu yang membangun kita Jadi orang ekselen Dan ini bukan masalah buat orang lain Buat diriku sendiri pun Aku kayak Aku masih belajar terus dalam hal itu Itu aja sih Oke thank you banget nih buat Dinda Yang udah nemenin kita ya Yang mungkin punya per Apa ya Pergumulan seperti hal ini Kalian bisa banget Mungkin bisa memberkati orang Dan kalian bisa seberkan video ini Ke siapapun Kamu mau sebar Thank you banget Kita ketemu lagi next week Kamis jam 8 malam Tetap di Berita Mujizat TV Di program Menang Menuju Terang Thank you Dinda Thank you Rosy See you semuanya Sobat BMTV Tuhan berkati God bless you